Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan cerita ini mungkin akan memicu trauma bagi sebagian orang. Bayangkan gimana rasanya dinikahin, saya tuh sakitnya, ya masih sakitnya, sangit banget waktu itu dinikahin, masih kecil tuh. Ini Rasmina, tiga kali dikawinkan sebelum usianya 19 tahun. Saya sih diem aja gitu, ya gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu, hancurnya apa. Yang lihat teman-teman saya masih sekolah gitu, masih bermain, kalau saya madu inikah kan. Cerita Rasmina mungkin bukan hal baru yang kamu dengar. Cerita-cerita semacam ini seringkali viral, kerap jadi guyonan, seolah ini bukan masalah. Tapi apa benar begitu? Apa sih yang sebenarnya dirasakan anak-anak ini ketika dipaksa kawin di usia anak? Cukup saya aja gitu yang jadi korban dinikahin sama orang tua masih kecil. Pengennya saya udah cukup saya aja yang jadi korban. Rasmina tidak ingin ada lagi anak perempuan yang dipaksa kawin. Dan dia melawan. Ada anak-anak saya dibayangkan gimana rasanya dinikahin. Terus pengennya saya memperjuangkan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada perkawinan anak lagi gitu. Saya Malika, ini adalah Disclose, podcast investigasi dari KBR. Rasmina berjuang, membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam enam episode, kita akan mendengar cerita dari perempuan lainnya yang juga dipaksa kawin di usia anak. Kenapa ini terus terjadi? Apa yang salah? Perjuangan menghentikan kawin anak masih jauh dari kata selesai. Rasmina masih ingat betul peristiwa 24 tahun silam. Waktu itu hari Kamis siang, Rasmina kecil sedang asik main lompat tali bersama teman-temannya di tanah lapang depan rumah. Dia baru saja lulus sekolah dasar. Tinggal menunggu ijazah keluar. Hari yang gembira itu langsung berubah, begitu ia dipanggil ibu. Sini dulu katanya. Terus diomongin gitu, diomongin suruh nikah gitu. Saya tidak bisa membayangkan jadi Rasmina kecil. Baru lulus SD, lalu disuruh kawin. Peristiwa itu terjadi tahun 1998. Saat itu ada banyak yang mengalami nasib seperti Rasmina. Masih anak-anak dan disuruh kawin. Di desa Krimun Indramayu, Jawa Barat, Rasmina kecil tinggal bersama tiga saudaranya. Ayahnya lumpuh, ibunya bekerja sebagai buruh tani, kadang jadi pekerja serabutan. Mereka hidup bersempit-sempitan di sebuah rumah beralas tanah dan atap yang hampir bocor. Dengan kondisi keluarga yang miskin, ibu Rasmina meminta dia menikah. Udah, katanya kamu tuh nurut aja sama ibu, katanya. Kalau kamu kasihan sama ibu, kalau kamu enggak kasihan sama ibu ya enggak apa-apa, katanya. Terus saya tuh ya menangis gitu, ya gimana lagi, saya kan enggak bisa menolak gitu tawaran orang tua saya. Di hari itu juga, Rasmina dipertemukan dengan calon suami. Langsung dilamar. Udah, enggak boleh main, katanya. Enggak boleh main dulu, biar ini katanya nungguin suami kamu mau datang ke sini. Saya sih diem aja gitu. Ya gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya apa? Yang lihat teman-teman saya masih sekolah gitu, masih bermain. Kalau saya ini kakak, udah, enggak boleh bermain sama teman-teman gitu. Udah di rumah aja. Rasmina tak punya pilihan lain. Ia disuruh kawin? Ya sudah. Dengan seseorang yang, ia bahkan tak tahu siapa nama lengkapnya. Dianya datang, terus perkenalan, terus lamaran gitu. Orang namanya juga enggak tahu ya. Manggil namanya aja Yanto gitu. Baru belakangan ia tahu, kalau umur suaminya 27 tahun. Dua kali lipat umur Rasmina saat itu. Seketika itu, cita-cita Rasmina jadi guru, kandas. Tadinya sih saya minta ini, minta lanjut sekolah gitu ke SMP. Tapi kata orang tua sayanya tuh bilangnya, enggak ada biaya gitu. Sekarang kan bayaran terus. Jadi gimana lagi? Rasmina langsung dibawa calon suami untuk bertemu keluarga besarnya. Seorang diri, ia pergi keluar kota untuk pertama kali bersama orang yang asing. Sepanjang jalan, Rasmina lebih sering diam. Sesampai di rumah calon mertua, Rasmina makin cemas. Tiga hari, ia di rumah calon mertua. Tiga hari pula, ia tak berani keluar kamar. Takut. Takut melihat orang asing-asing semua gitu, ya belum pernah perkenalan apa gitu. Ya takut, perasaan saya tuh takut gimana gitu. Ya datang ke sana juga, udah saya mah di kamar aja, enggak keluar-keluar. Sebulan kemudian, Rasmina dan Yanto menikah dengan ijab kabul dan syukuran di rumah Rasmina. Perempuan seusia Rasmina. Sebetulnya belum boleh dikawinkan. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebut perempuan baru boleh kawin kalau sudah berusia 16 tahun. Rasmina membuka buku nikahnya dan menunjukkan angka yang tertera di sana, 18 tahun. Padahal dia sebetulnya baru berusia 13 tahun. Kok bisa? Ya enggak tahu ya, namanya juga orang desa gitu. Waktu itu kan bisa ya, bisa apa kan, bisa naikkan umurnya orang gitu. Kan ada ininya, udah biar langsung dinikahin aja gitu. Yang penting ada semacam amplop gitu. Saya usianya sepantaran Rasmina. Artinya saat saya dan teman-teman sibuk dengan sekolah, tumpukan PR, atau main bersama teman-teman, maka Rasmina kawin. Menjadi istri dari seorang laki-laki yang tak ia kenal betul. Belum tidur bareng-bareng juga, saya juga takut tidur bareng waktu itu. Sayanya enggak mau. Kata orang tua saya, sana katanya tidur bareng sama suami kamu. Kalau enggak katanya, nanti marah dianya. Apa kata sayanya? Bodoh amat. Mau marah, mau enggak. Ngapain saya tidur bareng sama orang asing gitu. Ketika Rasmina masih mencerna betul babak hidupnya yang baru, di saat yang sama ia dijauhi teman-temannya. Dicengin sama semacam teman-teman saya gitu, diledekin gitu. Kamu mau nikah, katanya udah jangan campur-campur sama saya gitu. Kalau saya kan masih sekolah katanya. Terus sayangnya waktu diledekin sama teman-teman saya, bilangnya kayak gitu, saya tangis gitu. Pulang ke kamar gitu. Bilang sama ibu saya, Tuma gimana katanya. Teman-teman saya enggak mau apa, enggak mau berteman lagi sama saya gitu. Karena apa sayangnya udah nikah. Tak berapa lama, Rasmina hamil. Meski sedang hamil, Rasmina mencoba menciptakan rasa nyaman untuk dirinya sendiri. Sempat nolak teman-teman saya, enggak mau bermain bareng sama saya juga. Saya biasa gitu, ikut-ikut nimbrung gitu. Walaupun teman saya bilangnya kayak gitu, juga saya enggak peduli gitu. Biar saya pengen bermain sama teman, gimana gitu. Di usia yang baru 14 tahun, tubuh remaja seperti Rasmina belum siap untuk menopang kehidupan manusia lain. Tetangga saya juga sempat nanyain katanya, kamu tuh masih kecil, katanya udah hamil, gimana mau ngelahirinnya gitu. Ada bilang kayak gitu, tetangga saya juga. Sembilan bulan kemudian, Rasmina melahirkan di rumah. Dibantu bidan dan dukun beranak. Seminggu berjuang, bayi Rasmina tak kunjung keluar. Ibu Rasmina tak tega melihat kondisi anaknya. Reaksi ibu saya ya, cuma menangis aja gitu, berdoa biar lancar kelahirannya gitu. Ya namanya juga maafin saya katanya. Saya tuh ya udah pernah ini disuruh kamu nikah gitu. Nggak taunya apa, kayak gini katanya, susahnya mau ngeluarin anak, kasihan gitu. Begitu bayinya lahir, ia merasa asing, dengan darah dagingnya sendiri. Ya gimana ya, namanya juga saya belum pengen punya anak, ya biasa-biasa aja gitu. Nggak ada rasa senang, nggak ada rasa apa gitu. Biasa-biasa aja. Ya habis melahiran juga, waktu itu ya ngurusin ibu saya. Sayanya memang nggak mau ngurusin. Masih anak-anak, sudah punya anak. Rasmina tak tahu caranya jadi ibu. Ia tak mau menyusui anaknya, dan ia menyerahkan semua urusan anaknya kepada ibunya. Ya baru lahiran berapa hari, tiga hari, saya udah bermain karet-karetan lagi gitu. Ibu saya nyachi bilangnya gini, udah jangan bermain itu, aduh ntar bahaya, katanya kamu tuh habis melahirkan, ya bodo amat orang saya yang mau pengen bermain gitu. Ya tapi ada resikonya, resikonya ya sakit gitu. Apa, kayak semacam panas dingin. Kalau kamu pernah dengar istilah sindrom baby blues, suasana hati tak karuan yang kerap dialami ibu setelah melahirkan, mungkin ini yang dulu dialami Rasmina. Sering nangis juga saya nggak dihiraukan, itu ya ibu saya yang ngurusin. Orang namanya juga masih anak-anak, ya mas gimana gitu, ya ngurusin anak, ngurusin suami juga, masa bodo. Masa bodo apa ya, masa bodo ibu gitu, mau diurusin, mau nggak. Rasmina bersikeras tak mau mengurus anaknya, juga suaminya. Kalau betah di sini aja ya syukur, kalau nggak betah ya udah nggak apa-apa. Ya justru itu mas, karena apa ya? Mungkin karena kurang sayanya, ngargain di suami gitu. Kan suaminya pengennya kan, kalau pagi-pagi dibikinin sarapan, bikinin kopi, kalau saya emang nggak bodo. Bodo amat gitu. Saya emang masih tiduran gitu. Anak juga saya yang ngurusin kan ibu saya. Selang dua tahun, suaminya kabur tanpa kabar. Rasminah remaja, ditinggalkan dengan seorang balita. Alih-alih mengurangi beban keluarga, perkawinan paksa ini justru menambahnya. Rasminah kembali dikawinkan oleh ibunya di usia 15 tahun. Kali ini, suaminya berusia 40 tahun. Hamil lagi, punya anak lagi, dan rumah tangganya bubar lagi. Dengan dua balita, Rasminah sadar ia harus cari uang untuk makan anak-anaknya. Ia lantas merantau ke Jakarta untuk bekerja di sebuah warung makan. Kedua anaknya dititipkan kepada ibunya di kampung. Tidak sampai tiga bulan, ibu Rasminah meminta dia pulang. Kata ibunya, di rumah lagi musim panen, banyak kerjaan. Tapi rupanya, ibu Rasminah sudah siap dengan calon suami ketiga. Usia Rasminah saat itu 17 tahun. Calonnya kali ini seorang seniman. Mapan, punya sawah, dan ternak. Rasminah pun menikah lagi, untuk ketiga kali. Dan ia mulai lelah dengan kawin-mawin yang dilakoninya sejak kecil. Ia berpikir, perkawinan kali ini harus jadi yang terakhir. Tapi ia justru berturut-turut mengalami kedukaan. Kakinya kena bisa ular hingga cacat. Lalu, suaminya meninggal. Pengennya saya sih dulunya yang sama suami yang ketiga sih udah gitu. Kalau Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan berkendak lain. Tak punya pekerjaan, kaki cacat dengan tiga anak, Rasminah kembali ke satu-satunya tempat yang ia tahu, rumah ibunya. Halo. Ini Runata. Sore itu April 2011, ia iseng main telpon genggam asal pencet nomor di telponnya. Dia berharap yang angka telpon adalah perempuan. Tahu nomor saya tuh dari mana. Boleh nggak saya main rumahnya di mana. Salah sambung sih, mas. Buatnya nyasar, tapi sayangnya yang ngaca. Dari ale-ale katanya. Kalau dikerokin tuh, dapat nomor kamu. Katanya gitu. Waktu itu sedang musim undian, gosok-gosok berhadiah di kemasan minuman ringan. Iseng-iseng yang betulan berhadiah bagi Runata. Obrolan perdana berlangsung setengah jam. Lima menit dimatikan. Telepon lagi baru, nyambung terus. Beberapa hari kemudian, Runata bertamu ke rumah Rasminah. Kenalan, lalu pacaran. Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus main lagi ngobrol-ngobrol. Mau nggak jadi pacar mau, jadi industri mau nggak. Ya kalau situnya bener-bener, ya mau, ya langsung. Tapi Rasminah sempat ragu. Takutnya gini, minder sendiri, mas. Mindernya kenapa? Saya tuh udah nggak sama kayak orang lain gitu. Saya tuh udah cacat gitu. Udah nggak ada kakinya satu, takutnya buat main-main doang gitu. Udah, ya nggak mau sih. nggak mau nikah lagi. Terus kata, kata ibu sayanya bilangnya gini, udah, katanya kalau dianya mau, ya nggak apa-apa. Yang penting diomongin bener-bener aja. Katanya kalau udah, udah jadi sama kamu, bakal nyakitin enggak. Bilang itu aja, katanya. Dia kasih tahu semua anaknya ada segitu. Kondisinya seperti ini. Ya nggak apa-apa saya nerima, segalanya. Setahun pacaran, Runata dan Rasminah akhirnya naik pelaminan. Ya namanya juga Jodong. Runata dan Rasminah menempuh hidup baru sebagai keluarga dengan tiga anak. Runata kerja serabutan, sementara Rasminah tak bisa bekerja, lantaran kakinya cacat. Pengennya saya sih, pengen membantu suami saya, mas. Biar nyuda-nyuda beban suami saya gitu. Biar suami saya bekerja di, apa, sawah biarin. Terus saya, kalau ada yang membutuhkan tenaga saya buat nyuci-nyuci di tetangga atau semacam kayak bekerja di restoran, kayak selera restoran di Jalan Pantura kan banyak, mas. Saya mau gitu. Karena mau membantu suaminya bekerja, Rasminah ingin punya kaki palsu. Keinginan itu ditangkap kakak Rasminah. Namanya Rustini. Rustini kebetulan aktif di Koalisi Perempuan Indonesia, KPI. Dan KPI tengah melakukan bakti sosial di desa mereka. Rustini mempertemukan Rasminah dengan Ketua KPI Jawa Barat, Darwini. Kita ngobrol-ngobrol, dia cerita kisahnya gitu kan. Ternyata dia menikah di usia anak gitu kan. Keluar SD udah dinikahkan, udah nikah sampai 4 kali. Baru saya tahu persoalan Mbak Rasminah dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga, bahkan suami keempat saya tahu gitu kan. Bahasa Mbak Rasminah cukup saya aja yang menikah di usia anak itu dari pertama saya kenal dia. Sampai setiap ada media apapun yang datang, cukup saya aja yang menikah di usia anak. Itu yang membuat saya apa ya, merinding sampai saya nangis denger kata-kata dia sama sekarang, dia masih nyebutin itu. Cerita Rasminah membuat Darwini teringat pada ibunya, yang dulu juga jadi korban kawin anak. Sama kayak ibu saya gitu kan, ketika dia waktu kecilnya dia menikahkan duisnya anak gitu kan, terus nggak sekolah. Yang muatkan dia, saya harus menjadi anak saya, nggak seperti saya gitu. Perkenalan itu membuat Rasminah lantas tertarik untuk bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia. Kebetulan, saat itu KPI mencari penyintas kawin anak. KPI tengah menyiapkan uji materi untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Darwini lantas melempar ide ke Rasminah. Rasminah sebetulnya tak tahu apa-apa soal Mahkamah Konstitusi. Tak pernah dengar soal Undang-Undang Perkawinan. Juga tak paham apa itu menjadi pemohon ke MK. Tapi Rasminah menyanggupi. Ia tak ingin anak-anaknya merasakan apa yang dulu ia rasakan. Ada anak-anak saya dibayangkan gimana rasanya dinikahin. Saya tuh sakitnya, ya masnya sakitnya, sangit banget waktu itu dinikahin. Masih kecil tuh. Terus pengennya saya memperjuangkan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada perkawinan anak lagi gitu. Udah cukup saya aja. Gimana rasanya masih kecil dinikahin gitu. Selanjutnya, di Disclose. Bagaimana Rasminah mempersiapkan perjuangannya ke Mahkamah Konstitusi. Gemeter, gemeter banget gitu. Sampai kayaknya kaki tuh udah gak bisa jalan lagi gitu. Ngeliatnya bangunan kayak gitu masuk-masuk ke sini gimana. Rasminah berjuang mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Ia didukung Koalisi 18+, sebuah koalisi masyarakat sipil untuk menghentikan praktek kawin anak. Di koalisi itu ada Lia Anggeasi yang jadi kuasa hukumnya. Kalau ternyata ditolak, maksudnya ini bukan gagal gitu. Bahwa kita justru masih punya PR yang semakin besar gitu ya. Bahwa kemudian negara belum mengakui bahwa ini adalah darurat gitu ya. Negara kita darurat perkawinan anak. Kamu baru saja mendengarkan Disclose, podcast investigasi dari KBR. Kalau kamu suka cerita ini, follow kami dan ikuti terus serial ini. Bagikan juga ke media sosial kamu supaya makin banyak yang mendengarkan. Dan jika kamu mendengarkan melalui Spotify, kamu bisa beri bintang 5 pada podcast ini agar makin mudah ditemukan. Saran dan komentar bisa dikirim melalui DM ke Instagram kami di atkbr.id atau email ke podcast atkbrprime.id Saya Malika, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.